Hai semua assalamualaikum ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti kali ini Dapur Prapti mau masak sayur oyong ya teman-teman ini bahannya ini ada oyong tiga buah terus ini ada sawi putih sama buncis cuma sedikit ya cuma lima lembar ini terus ini ada cabe bawang putih bawang merah ini petai satu papan laos ini ada epi terus garam rohiko next lanjut kita masukkan bumbu yang tadi tadi iris kita masukkan epi nah ini udah baru dari epi ya teman-teman ini kita tumis sampai layu ini dahan banyak kita masukkan untuk oyong tapi sebelumnya kita kasih adik aja biar oyongnya matang ya teman-teman kita masukkan untuk sawi ini sama kunci ini sawinya itu cuma lima lembar ya tadi teman-teman nah nanti kalau matang itu juga lima lembes ya ini sedikit nanti next lanjut kita kasih rohiko kita kasih gula satu sendok nanti kita rasain ya teman-teman ini udah agak lembes ya teman-teman ini bau dari epi sama petenya itu berasa banget ini ini seger banget ya ini menu sehat sayur ya bisa untuk diet kalau mau lihat ya pakai sayur ini dikasih santun itu juga enak ya teman-teman harus disap itu juga enak jadi bisa untuk macem-macem masakan ya sayur oyong ini next selanjut ini terakhir kita kasih daun bawang ya teman-teman biar tambah seger nah ini udah aku rasa ini teman-teman ini seksir banget ini enak petisnya pas manisnya pas ini pokoknya super banget ini terus ini udah matang saatnya kita plating ini menu simpel ya teman-teman pasti semua yang nonton itu udah pada jago ya masa kayak gini ini dia teman-teman sayur oyong aku udah jadi ya teman-teman semoga dapat menghibur kalian semua jangan lupa di like comment share and subscribe bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati